Tangis Sarwenda pecah saat bahas masalah yang jadi aib di pernikahannya dengan Ruben Onsu. Kehancuran rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sudah di depan mata saat ayah angkat berkaitan penutup menggugat celai sang istri. Dan Sarwenda selama ini pendam aib pernikahannya dengan sang suami Ruben Onsu. Tangisnya tiba-tiba pecah. Saat membahas soal rumah tangganya dengan Ruben Onsu tersebut. Apakah Ruben lelah berumah tangga dengan Sarwenda? Ya, keputusan Sarwenda untuk tetap diam mengenai alasan perceraiannya memang benar dilakukan oleh istri Ruben Onsu tersebut. Menutupi masalah dalam penikahannya, Sarwenda harus menahan air mata. Perasaan Sarwenda terlihat dalam percakapan beberapa waktu lalu dengan adiknya. Tampak Sarwenda dan Ruben Onsu sama-sama berusaha keras. Namun perpisahan tetap menjadi pilihan terbaik. Baik Ruben dan Sarwenda masih berusaha menutupi apa penyebab dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu kepada Sarwenda. Sarwenda di pengadilan beberapa kali tidak hadir dalam proses perceraiannya tersebut. Hal ini berarti ia juga tidak menyangkal atau membantah isi gugatan cerai dari Ruben Onsu. Hingga kini baik Sarwenda maupun Ruben tidak membeberkan alasan perceraian mereka. Alih-alih mengungkapkannya mantan Anggota Cineweli itu memilih untuk tetap diam. Sehingga adiknya pun Wendy memuji kakaknya yang begitu tabah menjalani rumah tangganya. Walaupun rumah tangganya di ujung tanduk. Namun bagaimanapun juga Sarwenda meruapkan hal tersebut dengan tangisan air mata. Sehingga sang adik merasa salut dengan kakaknya yang tak pernah menceritakan pada publik terkait permasalahan apa yang menimpa antara dirinya. Dan Ruben Onsu sehingga memilih untuk berpisah pada hal sebelumnya. Baik Ruben dan Sarwenda terkenal begitu perhatian apa adanya dan keluarga The Onsu selama ini begitu harmonis. Hal yang cukup mengagetkan ketika Ruben dalam sebuah wawancara mengaku sudah berusaha secara maksimal mungkin ya. Diduga ia telah lelah menjalani rumah tangganya dengan Sarwenda dan menyebut dirinya hanya manusia biasa. Buat saya apapun itu saya sudah melakukan semuanya mungkin semaksimal mungkin ujar Ruben Onsu. Presenter yang akan genap berusaha 41 tahun pada 15 Agustus mendatang tersebut seolah menyeratkan bahwa dirinya lelah berjuang sendiri. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, sama kayak yang lain, kalau itu nggak bisa terjangkau dengan kuda tangan, dengan pikiran saya, dengan pandangan mata saya. Ya tandanya saya sama, masih manusia biasa. Terang Ruben Onsu. Ruben Onsu kini lebih memilih fokus, bekerja dan membahagiakan ketiga anaknya. Begitupun pula dengan Sarwenda, ia juga rajin bekerja untuk membahagiakan anak-anak mereka. Fakta terkait perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda juga belakangan ini mulai terungkap. Salah satu diketahui adalah pertengkaran sebelum gugatan cerai itu diajukan. Ya, pihak kuasa hukum dari Sarwenda membeberkan. Sebelum melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ruben Onsu sempat bertengkar dengan Sarwenda. Case memastikan pertengkaran yang terjadi bukanlah sebuah pertengkaran besar. Menurutnya itu hanya perbedaan prinsip yang membuat Sarwenda dan Ruben merasa tak lagi bisa bersama. Jadi pertengkaran betul. Jadi seperti yang disampaikan saya koreksi lagi, tapi bukan pertengkaran yang hebat. Tidak, beber krisam siu. Hanya perbedaan prinsip. Berselenggara ganteng kecil tapi itu semua sudah masuk dalam isi gugatan kata dia lebih lanjut. Ya, terkait hal tersebut tentunya kita masih penasaran dan masih menunggu. Tetapi apakah yang disimpan? Permasalahan apakah yang masih disembunyikan? Karena kedua belah pihak, terutama pihak Ruben Onsu, apabila gugatannya telah selesai, dia akan membuka terang beneran apa penyebab dari perpisahannya dengan Sarwenda. Sehingga ia menggugat raih sang istri tersebut. Kita tunggu secara pastinya, tetapi kalian silahkan bisa berperaduka dengan kasih komentar tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua. Yang soal selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.